Intro Alasan saya milih Pak Prabowo bukan karena beliau degas ya Dan bukan karena Pak Sandi Yagahuno itu Orangnya ganteng bukan Dulu itu kalau kita sebagai pedagang kecil ya Kita punya modal sedikit itu bisa dapat untung banyak ya Kalau sekarang itu beda Sekarang itu modal gede untung sedikit Intro Oke pemirsa berjumpa kembali ya Bersama Lompok Multimedia dalam kesempatan kali ini Ya mudah-mudahan saya jumpai kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya Tidak kekurangan satu apapun ya Oke Persebaran kali ini saya akan cerita sedikit pengalaman saya Minggu-minggu ini ya Hari ini saya akan berbagi tentang pengalaman pribadi ya Bukan pengalaman orang lain atau didangga-dangga saya ya Karena itu urusan masing-masing Saya gak mau keep point Yuk Oke langsung saja Ini masih menyangkut tentang pilihan politik ya Oke Pemilu tahun ini bagi saya ya cukup keras ya Ya Kenapa saya berpendapat demikian Ya karena saya baru mengalami Langsung ya mengalaminya langsung Bagaimana Yang saya alami ini Hanya karena berbeda pilihan Dia menjadi membenci saya Waduh Jangan sampai terjadi Yang serupa ya pemirsa Jadi udah baik Kemarin Saya Sempat Nyapa Teman saya ya Teman akrab saya Nanya kabar dia lah Karena akhir-akhir ini Selama Pemilu ini Beliau Tidak pernah Berkunjung ke rumah ya Akhirnya saya langsung chat dia Hubungi dia Dan nyakabar dia Dia ngerespon Tapi Berbeda Seperti biasanya Ya Tidak seperti biasanya Ternyata Setelah saya telusuri Saya langsung telusuri Facebooknya Ternyata dia tuh Dia Dengan saya itu Punya pilihan Yang berbeda ya Di Pilpres 2019 Ya Dia Memilih Calon Nomor urut 01 Joko Yamin Sedangkan saya Kemarin Memilih Paslon Nomor urut 02 Ya Ya kenapa Alasan saya Milih Pak Prabowo Bukan karena Beliau Degas ya Dan Bukan karena Pak Sandi Yaga Uno itu Orangnya ganteng Bukan Karena itu Tidak Bisa Menjadi Satu-satunya Ukuran ya Bagi saya Pribadi Ya Ya kenapa Saya Pilih Prabowo Sandi Ya karena itu Menurut Keyakinan saya Ya jadi Tidak ada Siapapun Yang Mengerti Apa yang Di Penahpikiran Saya Jadi Saya Tidak heran Beberapa Teman saya Teman Rekan-rekan Lombok Multimedia Juga Banyak Yang Punya Pilihan Yang Berbeda Namun Saya Paham Ini Era Reformasi Ini Jaman Demokrasi Jadi kita Punya Hak Yang sama Untuk Menentukan Pilihan Masing-masing Jadi Itu sebabnya Saya tidak pernah Berpikir Negatif Atau Melarang Rekan-rekan Saya Keluarga Saya Bahkan Yang Tercinta Untuk Punya Beda Pilihan Karena Kalau Tidak Kita Bisa Pahami Kalau Kita Tidak Bisa Menderima Perbedaan Kita Akan Merasa Canggung Nanti Pas Ketemunya Jadi Yang Bersahabat Akrab Bisa Menjadi Agak Agak Berjarak Biasanya Dekat Berubah Menjadi Jarak Berjarak Ya Itu Dan Kalau Kita Tidak Bisa Menerima Perbedaan Kita Akan Selalu Berpikir Negatif Kita Akan Selalu Merasa Dia Itu Musuh Kita Saya Pribadi Sudah Biasa Menanggapi Perbedaan Itu Karena Walaupun Ya Walaupun Banyak Ya Kerabat Saya Yang Punya Beda Pilihan Atau Berbeda Pilihan Dengan Saya Saya Selalu Menyikapi Dengan Santai Kenapa Ya Karena Kita Diciptakan Sebagai Manusia Itu Diciptakan Selalu Berbeda Beda Punya Keyakinan Yang Berbeda Beda Jadi Kalau Kita Tidak Menyikapi Perbedaan Ini Dengan Positif Maka Kita Akan Terpecah Belah Ya Jangan Sampai Kita Terpecah Belah Hanya Karena Beda Pilihan Jadi Jangan Sampai Hanya Karena Beda Pilihan Kita Menjadi Prongsodara Jangan Sampai Gantung Diri Di Pohon Terong Dengan Sampai Cerai Sama Istri Ya Itu Sangat Konyol Padahal Kalau Kita Sama-sama Menyadari Siapapun Presiden Kita Siapapun Wakil Presiden Kita 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 Akan Tetap Menjalani Rutilitas Kita Seperti Biasanya Seandainya Kita Itu Dagang Sayur Kita Akan Dada Dagang Sayur Seandainya Kita Menjadi Kuli Bangunan Kita Akan Menjadi Kuli Bangunan Tidak Mungkin Seandainya Pak Jokowi Menang Profesi Kita Akan Berubah Begitu Saja Dan Begitu Sebaliknya Seandainya Pak Prabowo Yang Menang Jadi Siapapun Presiden Kita Kalau Kita Tidak Mau Bekerja Keras Ya Kita Tidak Akan Berhasil Atau Sukses Jadi Kuncing Ada Di Kita Namun Saya Punya Pandangan Yang Berbeda Sedikit Seperti Yang Saya Katakan Tadi Itu Siapapun Presiden Kita Kalau Kita Tidak Bekerja Kita Akan Tetap Kelaparan Kita Tidak Akan Sukses Benar Itu Benar Tapi Ada Tapi Nya Juga Ya Bersa Kalau Kita Cermati Akhir Akhir Ini Ya Selama Beberapa Tahun Ini Di Bawah Pemerintahannya Pak Jokowi Ini Menurut Pengalaman Saya Pribadi Ya Tidak Tau Di Masyarakat Luas Ini Menurut Pengalaman Pribadi Saya Saya Kan Punya Usaha Kecil Kecil An Saya Punya Karyawan Lima Yang Saya Beri Kerjaan Itu Di Bidang Usaha Saya Ya Ini Usaha Kecil Kecilan Ya Yang Saya Rasakan Saat Ini Mulai Dari Tahun 2015 Ya Sampai Saat Ini Ekonomi Atau Daya Beli Masyarakat Itu Memang Bener Ya Agak Menurun Seperti Yang Sering Dikatakan Paradem Suksesnya Pak Prabowo Sandi Menurun Itu Di Pengalaman Saya Pribadi Ya Karena Saya Juga Dagang Saya Merasakan Sendiri Apa Yang Beliau Beliau Itu Sampaikan Ya Itu Alasan Saya Itu Memilih Pak Prabowo Jadi Eee Sinkron Ya Dengan Apa Yang Saya Rasakan Kalau Saya Bandingkan Saya Pribadi Ya Kalau Saya Bandingkan Pada Era Pemerintah Nya Pak SBY Itu Dulu Itu Kalau Kita Sebagai Pedagang Bicil Ya Kita Punya Modal Sedikit Itu Bisa Dapat Untung Banyak Ya Kalau Sekarang Itu Beda Beda Sekarang Itu Modal Gede Untung Sedikit Ini Menurut Pengalaman Saya Pribadi Menurut Tidak Tau Menurut Orang Lain Ya Atau Para Pengusaha Lain Kalau Saya Bandingkan Dengan Era Pemerintah Nya Pak SBY Dulu Itu Penghasilan Selalu Meningkat Padahal Dengan Usaha Yang Sama Dengan Usaha Yang Sama Kenapa Dulu Itu Semua Harga Kebutuhan Itu Murah Kebetulan Saya Punya Usaha Mertabak Telur Mertabak Jadi Dulu Itu Harga Kebutuhan Bahan-Bahan Mertabak Ini Sangat Terjangkau Terjangkau Bisa Dibilang Terjangkau Pada Era Pak SBY Dan Dulu Itu Lebih Murah Kita Jual Dibandingkan Saat Ini Harganya Kita Naikkan Dua Kali Lipat Namun Untungnya Penghasilannya Pendapatannya Bukannya Meningkat Tapi Malah Menurun Kenapa Ya Menurut Saya Pribadi Faktor Penyebabnya Karena Daya Belinya Daya Beli Masyarakat Menurun Kalau Dulu Itu Kita Punya Penghasilan Tinggi Kita Punya Penghasilan Lumayan Banyak Karena Daya Belinya Masyarakat Itu Rada Cukup Kuat Jadi Saat Ini Saya Pribadi Singkron Sependapat Dengan Apa Yang Pak Prabowo Dan Para Tim Suksesnya Katakan Bahwa Daya Beli Masyarakat Itu Menurun Sedangkan Sedangkan Di Data Pemerintah Itu Baik-baik Saja Ya Bisa Jadi Mungkin Bisa Jadinya Ini kan Menurut Pribadi Saya Bukan Menurut Orang Menurut Orang Lain Jadi Harapan Saya Pribadi Nanti Siapapun Yang Terpilih Menjadi Presiden Kita Harapan Saya Yang Paling Utama Lebih Dikedepankan Soal Ekonominya Memang Kita Ketahui Pembangunan Pembangunan Itu Penting Tapi Menurut Saya Pembangunan Seperti Jalan Tol Itu Tidak Semua Rakyat Bisa Nikmati Jalan Tol Buktinya Di sini Di tempat Saya Di Lombok Gak Ada Jalan Tol Jadi Menurut Saya Pribadi Tidak Terlalu Penting Bagi Saya Pribadi Jalan Tol Itu Hanya D Nikmati Sama Orang Yang Mampu Saja Karena Di sini Di Tempat Saya Masih Banyak Jalan Jalan Di Desa Itu Yang Belum Layak Dilewati Jadi Tolong Siapa pun Yang Terpilih Nanti Utamakan Jalan-jalan Di Pedesaan Itu Lebih Di Perbaiki Lagi Oke Terima kasih Bahwa Semuanya Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Mudah-mudahan Curhatan Saya Ini Bisa Diartikan Dengan Positif Bukan Diartikan Dengan Sejarah Negatif Atau Dituduh Hoak Ini Menurut Piling Pribadi Saya Menurut Pendapat Pribadi Saya Bukan Menurut Kata Orang Lain Ini Tulus Dari Apa Yang Saya Alami Sendiri Jadi Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Ada Yang Tersinggung Ya Harap Dimalumi Karena Saya Hanya Manusia Biasa Tidak Lupa Dari Kesalahan Jadi Kalau Ada Keserdih Sedikit Ya Mohon Dimalumi Mohon Dimaafin Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima